Bersama dengan waktu, Ruang Redaksi memberikan kabar terbaru, Sultraline hari ini. Mengemban amanah sebagai pimpinan lembaga kemahasiswaan tentu merupakan hal yang besar, apalagi dipercaya menjadi ketua badan eksekutif mahasiswa, BEM Universitas maupun BEM Fakultas di lingkup Universitas 19 November USN Kuala Ka yang ditutup bisa menunaikan amanah dengan baik dan penuh rasa tanggung jawab. Namun setiap amanah pasti ada batas waktunya dan tokat kepemimpinan akan berganti setiap tahunnya, seperti BEM USN Kuala Ka periode 2020 yang telah habis dan digantikan ke pengurusan baru tahun 2021. Sebelum berlanjut, jangan lupa subscribe channel Sultraline, nyalakan loncengnya agar Anda yang pertama mendapatkan informasi terbaru dari Ruang Redaksi kami. Terlebih, Rektor USN Kuala Ka, Dr. Asari, resmi mengukuhkan BEM, MPM, dan beberapa lembaga internal kampus secara serentak pada selasa lalu. Dengan begitu, pengurus lembaga di tahun sebelumnya dijatakan demisioner. Usai pengukuhan, awak media ini berhasil mewawancarai BEM USN Kuala Ka periode 2020 yakni Rahmat Hidayat dan BEM Fakultas Sains dan Teknologi USN Kuala Ka Sahar. Mereka bercerita sangat bangga sudah dipercaya memimpin selama setahun, yang tentunya banyak kenangan manis dan sejumlah kegiatan yang dilakukan demi membawa nama baik almamater merah marun ini. Tak lupa pula mereka berterima kasih kepada Rektor dan seluruh Sivitas Akademika USN yang selama ini bersama-sama menjalankan kegiatan kemahasiswaan. Misioner Ketua Badan Sivitas Akademika Masiswa FDUSM Kuala Ka, Alhamdulillah, dengan dilantiknya pengurus lembaga untuk selanjutnya pelangkut setapad kemimpinan di USN Kuala Ka, saya sangat bersyukur, Alhamdulillah tugas sudah selesai untuk ditingkatkan otomatis, peningkat harapan besar untuk rekan-rekan kemimpinan untuk ke depan, dapat mampu manjutkan setapad kemimpinan yang lebih baik untuk menuju USN Jaya. Mungkin ada dari Presidium. Oke, Presidium seperti apa yang Anda nilai tadi dalam permukuan oleh Pak? Saya selaku demisioner Ketua Badan Sivitas Akademika Masiswa FDUSM Kuala Ka, sangat mengharapkan kepada pengurus baru terjadi pemimpinan universitas, berharapnya bisa menciptakan kegiatan-kegiatan yang lebih dari kemurusan saya kemarin. Itu saja yang bisa saya tampilkan. Oke, ada yang perlu enggak disampilkan untuk penerusannya ke depan? Ya, tentunya kami punya harapan besar dan teman-teman perembagaan yang baru saya dikumpulkan, dapat menunjukkan setapad kemimpinan dengan baik, dan Alhamdulillah kita bersama-sama berdoa untuk membawa USN menuju kejadian ini seperti itu. Ada yang perlu enggak? Tentangan apa yang harus diadakan oleh pengurusan Anda? Tentangan yang paling besar, kita masih menghadapi kondisi pandemi COVID-19, kami punya harapan besar kelembagaan ke depan dapat selalu memberikan ikutnya edukasi, terkhusus untuk masyarakat, di wilayah kawasan pelanggan dan seluruh Indonesia pada dunia. Dan membantu tentunya di wilayah sosial, kami punya harapan besar, kelembagaan USN dapat bergerak, di wilayah sosial untuk masyarakat pelanggan di Indonesia secara umum. Untuk Anda berdua, ke depan seperti apa yang Anda harus planningkan? Planningnya seperti apanya? Yang pertama, menurut sebelumnya. Ya, tidak di tahu, ke depannya. Pernyata pelanggan seperti apa? Insya Allah untuk pelanggan ke depan, yang ada yang punya proses penyelesaian studi, untuk kami, dan kami punya harapan besar juga ke depan dapat ditempatkan di tempat yang sebelumnya yang kami harapkan. Oke. Dalam bidang studi ya, dengan kondisi sekarang, berat nggak? Anda merasa berat? Tentunya, tentunya di masa pandemi COVID-19 seperti saat sekarang ini, ada begitu banyak tantangan termasuk proses pengguliaan, penyelesaian yang penuh penyelesaian dan penyelesaian yang mengajar, Alhamdulillah, sampai ini dapat berjalan dengan baik melalui proses penyelesaian. Ya, tapi semuanya yang menyarapan besar-besar ke depan, sepertinya dapat berlangsung secara langsung seperti itu. Oke. Spesial untuk Anda ya. Suka dukanya selama ini sebagai senior dalam kelembagaan ya. Seperti apa sih, suka dukanya? Yang pertama, kalau bicara tentang sukanya, itu kita bisa menciptakan kekeraban yang lebih baik di semua fakultas. Lalu bicara dukanya, tentunya kami bergerak itu kurang mendapatkan masukan dari senior-sener terlebih dahulu dan selaku demi senior di universitas. Nah, jadi kita berkegiatan itu konsep dari sendiri ya. Konsep dari sendiri ya. Tanpa masukan dari senior-sener. Tapi ini sudah diberitahu sama yang lain. Maksudnya, kan Anda merasa bahwa berpikir sendirilah kurang masukannya input dari mereka. Tapi tidak pernah komunikasi, enggak? Bahwa kami ini perlu, harus ada input dari senior-sener. Komunikasi? Iya, tetap. Jadi untuk Anda ke depan, untuk penerusnya? Ya, harapan untuk penerus ini bisa komunikasi sama kita, sama yang berpikir sendirilah. Bisa komunikasi berjalan dengan baik, kemudian kami juga selaku berpikir sendirilah. Itu selalu memantau mereka, selalu mengawal mereka, menjalankan kebawasan di satu tahun ini. Anda lihat dalam penggunaan tadi ada berapa orang itu, Anda nilai seperti apa? Anda nilai seperti apa? Kalau penilaian, bagi Anda sebagai senior? Baik. Semua orang-orang terpilih di fakultasnya masing-masing. Jadi saya kira semuanya baik, tapi harapannya dia bisa kerjasama. Kerjasamanya bagus di semua fakultas. Tidak objektiflah dalam mengambil kebijakan. Namun tetap Anda komunikasi terus sebagai senior ya? Selaku dengan senior, tetap harus komunikasi. Tadi ada kesedihan yang kita simak dengan akan berakhirnya priode Bapak kita, Pak Rektor. Yang Anda rasakan seperti apa sih? Kan beliau akan meninggalkan kita dua ribu berapa ya? 2022. 2022. Kalau bercerita tentang pribadi Bapak Rektor sendiri, Bapak Dr. Azharis, kami sangat bersyukur sampai hari ini selalu mengawal kami, kenyataan kami. Tentunya untuk perjalanan beliau ke depan kami tentunya selalu berdoa, sehingga beliau, beliau pun yang hebat. Tentunya selalu siap dikembangkan di mana pun. Tentunya kami punya harapan besar. Beliau ke depan tentu mengambil peran untuk bagaimana, tetap terlibat untuk bagaimana memakai untuk masyarakat. Harapannya kami seperti ini. Mereka juga sangat bangga memiliki sosok Rektor Dr. Azharis yang selama ini mensupport kegiatan mereka. Dan mereka menilai Dr. Azharis memiliki peran yang sangat besar dalam memajukan USN Kolaka seperti sekarang ini. Apalagi masa kepemimpinan Dr. Azharis akan berakhir di tahun 2022 mendatang. Mereka berharap penggantinya nanti memiliki visi yang sama dalam membawa USN Kolaka menjadi salah satu universitas terbaik di Nusantara. Sejauh mana Anda melihat Pak Rektor Selamanya? Selama saya berhormat asiswa di Universitas Selamanya, saya melihat sosok Bapak Rektor. Itu sangat bagus, baik, di bawah, kemudian kerjakan-kerjakan yang dia terapkan itu objektif sifatnya. Terus dia selalu memberikan kami motivasi, masukan terhadap kehidupannya. Terus Anda berharap seperti apa ke depan pengganti-pengganti beliau? Sudah ada di Indonesia Anda, siapa sih yang akan berpeluang? Secara pengganti, tentunya akan mengharapkan pengganti dari Bapak ini itu sama, bisa lebih baik dari bahasa ini. Yang paling berkesan di hati Anda untuk Pak Rektor, Anda akan dekat semuanya. Yang paling berkesan selama Anda sampai saat ini. Tentunya beliau sangat peduli. Beliau sangat peduli ketika kami menghadapkan beliau, ada agenda yang kami melaksanakan, Alhamdulillah, beliau sangat respon. Responnya sangat luar biasa dan membantu kami tentunya untuk bagaimana berkarya di tingkat fakultas maupun universitas. Dan sehingga kami tidak bisa lupakan kepada beliau. Kepedulian beliau untuk kami ini pada pengganti-pengganti di tingkat fakultas dan BSI. Ada kesan nggak untuk beliau? Ada kesan untuk beliau? Semoga Bapak bisa lebih sukses ke depannya. Tetap memperhatikan anak-anaknya di Universitas 1912 Polakar. Karena di tahun 2022, seperti yang kita katakan pertama, Bapak sudah mau mengairi jabatan ini di sini sebagai Rektor. Kesannya kami, beliau bisa terus memperhatikan kesehatan, mudahan dalam melangkah di kehidupan saya dan bisa bermanfaat untuk orang banyak. Satu lagi pertanyaan saya, akademik-akademiknya yang ada sekarang, yang Anda lihat, Seperti apa sih para pengajar-pengajar di sini? Selain beliau, seperti apa yang Anda lihat? Tanggapan kami untuk tenaga pendidik di Sinti Polaka, Alhamdulillah, dalam posisi memang sudah kami merasa sudah pas, maksudnya perjalanan sampai hari ini yang kami merasakan, akan ditapi, tentu kami punya harapan besar ke depan, tenaga pengajar atau pendidik dapat di upgrade, dapat di upgrade, untuk di siswa mahasiswa yang pelaki seperti itu. Sampai hari ini, Alhamdulillah, berjalan dengan baik dan luar biasa, antusiasme terhadap mahasiswa. Dari Kompleks Blok MBD Kendari, Jurnalis Ruterol Lensri, menggabarkan untuk Anda. Selamat menikmati perjalanan terkini dan hujanż-kong, Jurnalis Ruterol Lensri Jurnalis Ruterol Lensri